Hai, disini saya punya solusinya buat kalian yang lagi dalam tahap masa transisi rambut. Apa itu masa transisi? Masa transisi itu adalah masa di mana rambut asli kamu sudah tumbuh, tapi bekas smoothingnya itu masih ada ya. Jadi antara rambut keriting kamu sudah tumbuh, tapi bekas smoothingnya masih ada. Nah terus kamu bingung, kamu tuh pengen merawat rambut keriting kamu kembali sehat, mengurangi kerontokan, mencegah atau menghilangkan ketombe, menghilangkan atau mengurangi rambut patah-patah. Disini saya punya solusinya karena produk ini tuh produk asli Indonesia dan yang pastinya sudah Bepom ya. Hati-hati saat kamu membeli produk, pastikan produk yang kamu pakai itu sudah Bepom. Oke disini saya bakal spill, sekarang yang saya pakai adalah Rederma, sudah pemakaian sekitar 2-3 minggu dan hasilnya tuh luar biasa karena dia tuh ada kandungan coconut oilnya dan juga ada vitamin E-nya. Jadi dia tuh bisa membuat rambut saya tuh terasa ringan dan juga lebih berkilau dan bercahaya. Dan Rederma ini juga bisa mengatasi ketombe dan juga bisa mempercepat pertumbuhan rambut. Nah rambutnya sudah lumayan panjang ya, sudah segini. Jadi bagi kamu yang bingung, pengen mempercepat pertumbuhan rambut karena ingin bekas smoothingnya digunting, kamu bisa coba Rederma ini. Cara pakainya juga mudah, tinggal kamu aplikasikan ke kulit kepala dan juga batang rambut. Lalu didiamkan minimal 1 jam, lebih dari 1 jam juga boleh, setelah itu baru kamu keramas. Kamu cukup pakai ini 2-3 kali dalam seminggu ya. Jadi ini tuh repair oil, jangan lupa selain kita hair mask ataupun krim, but kita juga butuh repair oil untuk kesehatan rambut kita. Oke, jangan lupa ada di keranjang kuning di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!